Wah inilah bos muda ganteng kita Eh, diung papa Eh, halo Halo, macak no melehing really Halo, halo Halo, halo Halo, halo Ya, oke kalian, semuanya Semuanya, wes Masih kembali lagi dan masih bersama Arjuna Tentunya, karena ini luar biasa sekali Arjuna beberapa hari ini memang Sengaja ya Ini keliling Jawa Timur, khususnya di bagian Wilayah Lumacang dan Jember Wah, ini ada Sama-sama yang punya nama besar Oke, ya tau Tidak asing lagi tentunya ada Bos Yasa, oke Yang punya kekuasaan Nyutawakal tentunya Oke, dan juga ada Bos Arjuna Di samping Arjuna ini Dan kita nanti akan korek-korek Bukar-bukar semuanya Rehasilkan tentang mereka berdua Kenapa kelihatannya sangat Dekat sekali Iya lah, sangat akrab sekali Mari kita tanyakan sama-sama bersama Yuk Ini sebelumnya Arjuna Selamat malam Wah Selamat malam Bos muda Yang punya kekuasaan lumacang Oke Bos ganteng Bos ganteng, ya Dan juga ada Bos Yasa, selamat malam juga Wah, ini analoginya juga banyak sekali ya Ini langsung kita tanya-tanya ini Ini kan kayaknya Jelingan berdua ini sangat Gini sekali ya Akrab sekali ya Iya Wah, ini dulunya ceritanya awal mula Bisa ketemu Seperti apa sih? Ya, utamanya tuh Saya kan mobil muat di Atatrans Gitu ya Terus, saya kesini Kita mempersiasa Ngobrol, sharing-sharing Terus, waktu itu juga ke garasinya Bos ya Terima kasih Terima kasih juga Sudah pernah ke markasnya Bos Yasa ya Sudah pernah Oh Juga juga Perbaiki lampu juga Oh Gitu ya Oke Ini kan spesialis Perbaikan lampu sama Kulkas segala macam Oh berarti itu Juga pernah perbaiki lampu Armandanya Sudah Bos Yasa juga ya Belah Nah, ini untuk Bos Yasa sendiri ini Ini kan Memang Cerita awalnya Mua disini ya Dan juga pernah main ke markasnya Bos Yasa sendiri Ke markasnya Tawakal Ini memang untuk sharing-sharing Itu antara Yang dibicarakan tentang apa saja sih Ya, gak adalah Cuma Tanya-tanya Modifikasi Seperti itu kan Jadi, kalau untuk modifikasi Punya saya itu kan Saya kerjakan sendiri Jadi Enak lah ngobrol sama Bos Adi ini Oke Dan juga Dari Pertemuan itu Terpercaya juga Muatnya Di Bos Adi juga Oh gitu Berarti itulah Nilai positif ya Kenapa kita harus Berhubungan baik ya Harus itu Tawakal saja Muatnya Kadang juga di Black Team ya Oke, seperti itu Luar biasa Oke Dan ini Untuk perasanya Bos Adi Black Team sendiri Setelah mengenal Untuk Tawakal ya Karena dengan nama besar Tawakal Sudah tidak asing lagi ya Secara untuk Di grup Facebooknya saja Itu sudah mencapai setengah juta loh 500 ribu lebih Padahal itu nama Grupnya itu pribadi ya Bukan grup komunitas Sata Hawaii Luar biasa Ini setelah Mengenal Bos Yasa Atau mungkin Tawakal lah Itu rasanya gimana sekarang ini Oh seneng Juga di saya juga Oh Saya belum main Modil itu kan saya Juga di atas Tawakal Oke Oke Dan ternyata Dulunya sempat mengidolakan Dan sekarang Malah menjadi Satu keluarga ya Satu saudara juga Luar biasa Dan ini Untuk Bos Yasa sendiri Ini kan Sekarang sama Black Team Sudah sangat dekat sekali ya Apalagi sudah saling Tukar Muat gitu loh Dan juga Ini ngomong-ngomong Start driver nih Wah ini kan Untuk drivernya sendiri Dari Bos Yasa Yang namanya Sam Kelap ya Ini kan Ex Tawakal Wah Dan sekarang Di Black Team Wah ternyata Sampai saat ini Tidak ada masalah Itu sebenarnya Seperti apa Untuk Bos Yasa sendiri Kalau bisa Sampai gitu loh Kalau saya itu bebas Jadi tidak ada batasan Untuk supir-supir Mencari rejeki Oh iya Menutup rejeki orang itu kan Dosa Tak boleh Jadi kalau dia merasa Enak Ikut Black Team Silahkan Silahkan Gak apa-apa Bebas Sama saya itu bebas Oke Jadi Saya akan jiwa sopir Oh Dia jiwa sopir Bila Kalau jiwa sopir lah Kalau jiwa sopir Itu tidak sama Dengan jiwa-jiwa Bos-bos itu Oke Selama jiwa sopir Gak Istilahnya Bosen ikut saya Mau ikut siapa Monggo Gak masalah Dan yang pasti Kalau pernah Menjadi sopir dulunya Ya Pertama dari sopir juga Ngerti perasaannya Sopir seperti apa ya Ya betul Kita dari omongan juga Menjaga Jadi Kan namanya manusia Kan punya perasaan Jadi Saling dijaga Seperti itu Takutnya Doanya mereka itu kan Doanya jelek Nanti Wah ini Doanya Gini-gini Mantaran Kan jelek Nanti akhirnya Oh iya Oke Kamu mau ikut Siapa Kayak contohnya Sam gelap Anu bos Aku tak pamit Saya dikasih Pekerjaan sama Black Team Silahkan Silahkan gitu ya Iya Gak apa-apa Silahkan Monggo Daripada kamu Istilahnya Ikut saya jadi Supir kiri Istilahnya kan Karena Mau nambah armada lagi Masih seperti ini Oh iya Gitu loh Jadi silahkan Dicoba Ternyata Kita kenal Baik kok Gak ada masalah Oke Oke Keren Keren banget Ini sebuah pelajaran Yang luar biasa Buat semuanya Ternyata memang Senyaman kamu Karena ini hubungannya Sama mencari rezeki Ya Oke Dan ini Bersadu sendiri Ini Merasa digurui Gak sih Ketika sharing Sama Bersadu Saya merasa digurui Wah Di kandang itu gak sih Oh enggak Saya malah seneng Karena kan masih Awal-awal Di luar kan Saya masih awal-awal Jadi saya harus Guru Yang lebih pengalaman Oke Keren Keren Luar biasa Sekali Kau dengan semuanya Pokoknya Ini Untuk Arjuna sendiri Juga Kalo ketemu Sama mereka Mereka Itu juga Seneng Jadi Banyak sekali Pengalaman ilmu Yang harus Kita terapan Juga Baik Dan gini Alah Pengang mau Penang Hal ini Oke Dan Ini kan sekarang Sudah mulai Merintis Merintis Di dunia Ekspedisi Dan sebelumnya Juga sudah Arjuna Bongkar Sisi lain Secara mendalam Dari bos Ada ini Siapa Nomor Sejinah Memajang Ini Buat saya Ini Mungkin Kalau di dunia Modifikasi Atau dunia Ekspedisi Tentang truk Mungkin Gue siasa Lebih senior Tapi Kalau masalah Dunia Bisnis Mungkin Ini Lebih menonjol Ya bos Gimana Sering Utang Bawang Bawang Oke Oke Dan ini Kualitasnya Import Export Keluar Biasa Oke Seperti itu Semuanya Dan tentunya Untuk Black Team Sendiri Sama Tawakal Ini Hadapan Kedepannya Seperti Apa Karena Ini Sudah Terjalin Baik Jangan Sampai Gini Ya Jadi Di awal Baik Harus Berakhir Baik Jangan Berakhir Untuk Bos Adi Sendiri Kedepannya Sama Tawakal Seperti Apa Tawakal Tawakal Bisa Apasanya Bisa Tawakal Bisa Memang Saling Membutuhkan Sebenarnya Ya Kalau kita Sudah Menjalan Baik Nah Ini untuk saya sendiri, ini kan bos Adi katanya, mereka katanya ya ini Arjuna pas kemarin itu bos Adi menurunkan bosannya apa ya, intinya ambil unit 5 lagi, ini bos Rasa merasa, wah aku, enggak ya wah, malah seneng ya malah seneng itu itu langkahnya, jadi satu kata lah buat saya untuk rekan-rekan semuanya langit itu tidak akan menunjukkan dirinya tinggi wah, ngeri lagi bahasa dewa ini karena di atas langit itu masih ada langit makanya contohlah hal yang baik jangan menunjukkan hal yang buruk pada seseorang enggak boleh, jadi kita sharing seperti ini, kadang sama bos Adi ini gimana, kalau kita seperti ini, seperti ini oh ya bagus-bagus ya itu kan satu ilmu gitu loh oke meskipun saya lebih tua ini bos Adi yang lebih muda pengalaman saya mungkin di bidang bisnis lebih hebat dia gitu loh kalau saya kan supir loh oke seperti itu ya luar biasa ya dan karena memang ini pertemuan yang luar biasa dan spesial Arjuna bisa meliputnya karena ini kita tidak sengaja ya bos ya kita tidak sengaja bisa mempertemukan kedua orang-orang hebat ini orang-orang bijak ini dan mudah-mudahan bisa menjadi barometer dunia pertemuan yang perturukan per bisnis Sarkoabe pokoknya oke seperti itu terima kasih bos Adi dan juga bos Yasha luar biasa pertemuan malam hari ini oke dan kita masih akan kupas lebih mendalam tentang Nyuta Wakal dan juga Black King di sesi berikutnya dan akhirnya terima kasih sudah menonton salam Arjuna Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa